Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah merilis prakiraan yang meliputi peringatan dini cuaca ekstrim di Indonesia untuk Rabu 2 Februari 2022. Diperkirakan sejumlah wilayah berpotensi dilanda hujan dengan intensitas lebat hingga disertai angin kencang dan kilat atau petir. Pada laman web.meteo.bmkg.co.id, Deputi Bidang Meteorologi Selasa 1 Februari 2022 menyampaikan adanya peningkatan kecepatan angin atau low-level jet mencapai besar 25 KT. Masih terpantau di perairan sebelah selatan NTT yang terinduksi dari keberadaan bibit Sikon Tropis 99S di Australia bagian barat. Daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari Semenanjung Malaysia hingga Sumatera Utara di perairan sebelah barat Sumatera Barat. Dari Jambi, Bengkulu hingga Banten. Dari Kepulauan Rio hingga Kepulauan Bangka Belitung. Dari Banten bagian selatan hingga Jawa Barat bagian selatan. Serta memanjang di Kalimantan Barat dari perairan sebelah selatan Jawa Timur hingga NTB. Dari NTB hingga NTT. Dari Kalimantan Utara hingga Kalimantan Selatan. Di Laut Sulawesi, dari Sulawesi Tengah hingga Sulawesi Tenggara. Di perairan utara Papua dan dari Papua Barat hingga Papua. Serta daerah pertemuan angin atau konvergensi atau pembentukan pola ITCZ dari perairan sebelah barat Sumatera hingga selatan NTT. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim Rabu 2 Februari 2022. Terima kasih telah menonton!